Hai piknikers, jumpa lagi kita di Puncak Bogor Kali ini saya mau mereview kulineran yang konon katanya nih Masakannya tuh juara banget Tempatnya juga super bersih dan juga nyaman Itu kata saya sih waktu makan di Bumi Aki Heritage Puncak Nah kali ini kita mau makan malamnya di Bumi Aki yang di Cisarua Bogor Kira-kira sama oke-nya nggak ya? Nanti saya juga akan sepil daftar dan juga harga menu di Bumi Aki Puncak Cisarua ini ya Yaudah lah nggak usah pake lama, mari kita let's go Tapi sebelum lanjut, buat yang belum subscribe nih Silahkan dong ditekan tombol subscribe-nya Biar kamu nggak ketinggalan info terupdate dari kami Pokoknya kami doakan semoga kalian semua selalu sehat, panjang umur dan juga berkah rezekinya Amin Lokasi Resto Bumi Aki Cisarua ini tidak jauh dari pertigaan Tugu Taman Safari Hanya berjarak sekitar 500 meteran saja Ceritanya tuh kami lagi nyari makan malam Tiba-tiba yang keinget adalah Resto yang satu ini Padahal kami nggak di-endorse loh Ini situasi malam hari di Bumi Aki Jadi maaf ya kalau gambarnya tuh seadanya seperti ini Tapi pas datang kesini juga parkirannya tuh udah lumayan penuh kayak gini Untungnya masih kebagian sih, nyempil-nyempil dikit Resto Bumi Aki Cisarua ini memiliki dua lantai Ini adalah suasana lantai satunya Tempatnya tuh cozy banget, mejanya juga bersih Kursinya empuk, dikasih bantal pula biar nyendernya tuh lebih enak Waktu itu kami memilih lantai dua aja dan seperti inilah suasananya Wah ini sih udah nyaman banget ya Sekelas Hotel Bintang 5 lah Tapi dengan suasana yang homie banget Dan kami pilih meja yang deket jendela Oke itu tadi sedikit gambaran suasana di Resto Bumi Aki Cisarua Sekarang kita langsung aja yuk tengokin pesenannya Yang pertama ada sate marangi ala-ala Resto Bumi Aki Satu porsinya dapat 10 tusuk, cukup lah buat 2 orang Buat penggemar gurame nih, recommended banget nih Gurame asam manisnya khas Bumi Aki Selanjutnya ada paket nasi liwet empal Bisa pilih ya, mulai untuk 2 porsi sampai dengan 6 porsi Yang butuh kehangatan bisa juga nih pesen aneka sob Dan ini adalah salah satunya, sob buntut spesial Oke next, wah ini nih yang bahaya banget Menu yang bisa bikin Hilaf Bin Kalaf Ini pesenan si babang kameramen ya Pesenannya tuh ada pete ditemani sama soulmate-nya Yaitu ikan asin pedak Biar lebih nampol disengel lagi nih sama karedoknya Idealnya nih kerupuknya harusnya agak banyak dikit gitu ya Setuju gak? Yang suka perayaman aman dong Ini ayam bakarnya tuh recommended banget juga Itu kata si babang kameramennya ya Dan juga cemilan-cemilunnya Pastinya banyak banget pilihan Di antaranya yang kami pesen adalah pancake mini dan juga waffle ice cream spesial Untuk minumannya banyak banget pilihannya juga loh Jusnya tuh recommended banget karena kental alias gak banyak airnya Selain itu terdapat juga aneka minuman tradisional Aneka minuman hangat dan juga aneka minuman dingin Oh iya disini juga ada live musiknya ya Jadi kalian bisa request lagu sambil nyawer Atau unjuk gigi juga boleh Perform nyanyi juga boleh Gak ada yang larang guys Baiklah guys kesimpulannya nih setelah nyobain dua resto bumi aki di puncak Baik yang heritage maupun yang di Cisarua ini Keduanya sama gak ada bedanya Yang beda cuma lokasinya aja sih Sepertinya semua cabang bumi aki sudah terintegrasi dengan baik Sehingga cita rasa dan juga pelayanannya tuh sejauh ini nih buat saya tetep memuaskan Walaupun waktu itu jus favorit saya nih avokado kofenya udah sold out guys Oke piknikers demikian review singkat resto bumi aki Cisarua ini ya Semoga infonya bermanfaat Mohon maaf bila ada salah kata ataupun salah informasi Kalau ada yang mau koreksi sampaikan di kolom komentar ya Sambil pamit saya juga akan sepil nih harga menu resto bumi aki puncak Bogor Jangan lupa bahagia dan juga tetep jaga kesehatan ya guys Salam piknik Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax